Intro Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Ibu Iryana membagikan kartu Indonesia Pintar kepada 1148 pelajar dan anak yatim di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Presiden menghimbau para siswa untuk mencintai sains dan jangan menggunakan dana KIP untuk membeli pulsa. Di hadapan 1148 pelajar dari tingkat SD sampai SLTA, Presiden bersama dengan Ibu Haji Iryana membagikan kartu Indonesia Pintar di halaman sekolah SMK3 Kota Kupang. Kartu Indonesia Pintar ini merupakan usaha pemerintah untuk membantu para siswa kurang mampu dan yatim agar membiayai perlengkapan maupun kebutuhan sekolah mereka. Presiden mengungkapkan impiannya agar anak-anak Indonesia bisa bersaing dengan negara lain, terutama dalam bidang sains dan IPTEC. Anak-anak kita bisa bersaing dengan negara lain, SDM kita juga bisa bersaing dengan negara lain. Itu saja. Teknisnya gimana? Apanya? Untuk mencapai itu? Mereka harus memiliki pengetahuan yang baik, memiliki keterambilan yang baik, memiliki nilai-nilai, terutama yang PSA, matematik, IPA, sayang yang grade-nya pada posisi di atas. Setelah membagikan Kartu Indonesia Pintar, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo langsung membagikan buku kepada para siswa-siswi dan bersalaman dengan mereka. Selain membagikan Kartu Indonesia Pintar, Presiden juga membagikan 2.400 sertifikat tanah kepada masyarakat kota Kupang dan memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Muhammadiyah Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!